Pemirsa bantuan air bersih di Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Moro Jambi di Serbu Warga. Pasalnya pasca banjir, warga kesulitan untuk mendapat air bersih, sehingga warga mengandalkan bantuan air bersih dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semenjak banjir melanda, banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih, salah satunya di Desa Penyengat Ola, Kecamatan Jaluko, Moro Jambi. Sehingga saat bantuan air bersih datang, seketika warga menyerbu air bersih tersebut. Kondisi air banjir yang tak kunjung surut, sekaligus merupakan dampak dari kerusakan pipa PDAM yang kini tengah diperbaiki, membuat warga mengandalkan bantuan air bersih dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan. Dalam waktu kurang dari satu jam, bantuan air bersih dari PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi habis diserbu oleh warga. Dengan kondisi ketinggian air mencapai 1 meter, ya merendam permukiman warga. Terpantau sebagian warga menggunakan perahu untuk membawa air bersih dari lokasi pembagian menuju rumah. Warga sangat terbantu dan berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama untuk memasak. Pertanyaan pipanya bocor, pecar, jadi tidak bisa diperbaiki, kan naik banjir lagi. Oh iya, selama sepekan itu Ibu kesusahan cari air? Susah lah Pak, untuk minum, untuk masak, untuk mandi, mandi air lumpur kami, air banjir. Dalam 2 hari, 3 hari kan air lumpur dulu Pak, ini kan dalam beberapa hari, beberapa hari datang air itu, 3 kali sudah ada, 3 kali kami. Jadi sering lambat ya? Bantuan air bersih secara gratis ini, disaluarkan setiap hari kepada ratusan warga di 18 RT. Mereka yang mendapatkan air bersih tidak hanya para pelanggan PDAM, namun juga masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!